Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akibat membaca Al-Quran terus menerus Berkata Abdul Malik bin Umair Satu-satunya manusia yang tidak tua Atau awet muda dan tidak pelupa Adalah orang yang selalu membaca Al-Quran Manusia yang paling jernih akalnya Adalah para pembaca Al-Quran Berkata Al-Imam Qurtubi Barang siapa yang membaca Al-Quran Maka Allah akan menjadikan ingatannya segar Meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi Memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdida'im Rahimahullah Perbanyaklah membaca Al-Quran Jangan pernah kau tinggalkan Karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan Akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca Berkata Ibnu Salah Bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan Untuk membaca Al-Quran Maka oleh karena itu Para malaikat bersemangat Untuk selalu mendengar saja Dari bacaan manusia Berkata Abu Zanad Di tengah malam Aku keluar merujuk masjid Rasulullah S.A.W Sungguh tidak ada satu rumah pun Yang aku lewati Melainkan padanya Ada yang membaca Al-Quran Berkata sebagian ahli tafsir Manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran Maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan Dan kebaikan di dunia Kami memohon kepada Allah Agar memberikan taufiknya kepada kami Dan semua yang membaca tulisan ini Untuk selalu membaca Al-Quran Dan mengamalkan kandungannya Jadikan Al-Quran Teman di dunia Dan penolong di akhirat Wa billahi taufiq wal hidayah wal anayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.